Ayat yang ke-129 itu mengacu, merujuk pada dia yang paling utama diantara semuanya. Yakni dengan ungkapan Rasul. Siapa yang dimaksud Rasul? Satu orang. Siapa di situ yang dimaksud? Namanya memang tidak disebut. Tapi para ulama menjelaskan ayat yang ke-129 itu merujuk pada Khataman Nabi Muhammad SAW keturunan dari Ibrahim yang dimunajabkan melalui jalur Ismail. Apakah ini bisa menjadi teladan bagi kehidupan kita? Bismillahirrahmanirrahim Saudara-saudara, Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati. Alhamdulillah pada petang ini kita masih bersuah kembali dalam rangka untuk tolabul ilm. Mentadabbur ayat Allah. Mudah-mudahan kebersamaan kita, langkah kaki kita dari rumah menuju masjid ini, semua mendapat maafirah dan rahmah dari Allah SWT. Saudara-saudara sekalian, Selanjutnya kita akan mencoba mencermati, merenungkan ayat yang tadi saya kutip. Dari surah Al-Baqarah ayat 129. Ayat itu kalau dicermati di bagian awal, sangat menarik untuk direnungkan. Karena ini berkaitan dengan sesuatu yang sifatnya masa depan. Sesuatu yang sifatnya merujuk pada generasi masa depan. Dan Allah SWT mengabadikan dengan kata kunci yang penting di ayat ini. Yakni, kata kuncinya adalah zurriyah, yang arti harfiahnya keturunan. Kalau kita cermati di bagian awal di ayat itu, ini merupakan semacam munajat, doa yang dipanjatkan kepada Allah SWT. Dan manusia utama ini, dia berkata, Dua orang yang benar-benar bertaslim kepadamu. Dua orang yang benar-benar muslim kepadamu. Wamellurri yatina. Dan juga untuk keturunan kami. Menjadi satu ummah. Ummatam muslimatallak. Yakni, menjadi satu ummah yang benar-benar juga bertaslim kepadamu. Jadi ini merupakan munajat yang melintas batas generasi. Pandangannya ke depan. Pandangannya tidak sempit. Pandangannya tidak sesaat. Tapi selalu berkaitan dengan masa depan. Dan tentu saja ini pelajaran bagi kita, sebagai seorang muslim, siapapun kita. Jangan hanya berbicara mengenai kita. Tapi sekaligus kita merancang apa di masa depan. Generasi di masa depan. Itu juga harus kita rancang semenjak sekarang. Dan tentu saja ini berkaitan dengan regenerasi. Yang akan muncul setelah kita. Saudara-saudara sekalian, kenapa ini penting saya harus sampaikan? Karena tidak banyak orang mau peduli masa depan. Apalagi itu bukan generasi kita. Tapi generasi mendatang. Yang tentu saja ini, kita bukan bagian dari generasi itu. Kita mungkin sudah selesai generasinya. Tapi mungkinkah kita punya kontribusi untuk generasi mendatang yang sebenarnya itu bukan eranya kita. Tentu saja ini tidak semua orang mau peduli berkaitan dengan persoalan ini. Tapi kalau kita bicara mengenai generasi, tentu saja kita bicara mengenai apa yang dimaksudkan di ayat ini. Ketika diungkapkan pernyataan Robbana, wahai Tuhan kami, ini bukan bicara mengenai personal. Ini bicara mengenai dua orang yang sedang bermunajat. Ada kebersamaan. Ada keintiman. Jadi bukan pribadi demi pribadi. Tapi ada kebersamaan. Siapa yang dalam konteks ini yang bersama-sama? Yakni Ibrahim dan Ismail. Itulah sebabnya diwakili dengan ungkapan Robbana. Wahai Tuhan kami, wajalna, jadikan kami muslimaini dua orang yang benar-benar bertaslim kepadamu. Jadi tidak mewakili satu orang, tapi mewakili dua orang. Ada kebersamaan di sini. Yang memasrahkan sesuatu kepada Allah. Benar-benar layak dihadapan Allah. Dan selain itu, juga bicara mengenai dan juga untuk keturunan kami. Keturunan kami di sini yang dimaksud bukan mengacu pada sosok yang bernama Ismail. Tetapi keturunan kami yang dimaksud di ayat ini merujuk pada keturunan Ibrahim melalui Ismail. Jadi, dalam bahasa sederhana yang sedang dimunajatkan oleh Ibrahim alaihissalam bukan hanya dirinya dan anaknya, yakni Ismail tapi generasi yang akan muncul setelah zamannya, eranya Ismail. dan itu bukan satu generasi, dua generasi tapi bicara mengenai ummatan muslimatallak. Generasi, kumpulan dari generasi menjadi satu ummah yang benar-benar layak dihadapannya. Tidak semua orang bermunajat seperti ini. Munajat ini seharusnya bagian dari doa kita sebenarnya. Mungkin barangkali kita tidak sezaman dengan mereka barangkali kita tidak hidup bersama-sama dengan mereka karena usia kita tidak mungkin seribu tahun tapi generasi yang datang setelah kita mereka akan mengenang kita mereka akan selalu mengingat kita karena kita punya kontribusi minimal kontribusi itu dalam bentuk munajat kepada Allah SWT dan fokusnya adalah menjadi satu ummah ummatan muslimatallak satu ummah yang benar-benar layak dihadapannya dan ini berarti ada semacam estafet di antara generasi memiliki kualitas yang sama sebagaimana Ibrahim dan Ismail. Uniknya saudara-saudara sekalian salah satu di antara ungkapan ummatan muslimatallak menjadi satu ummah bukan satu orang bukan dua orang tapi ummah kumpulan besar di antara mereka yang paling istimewa itu adalah ayat yang ke-129 ayat yang ke-129 itu mengacu merujuk pada dia yang paling utama di antara semuanya yakni dengan ungkapan Rasul siapa yang dimaksud Rasul? satu orang siapa di situ yang dimaksud? namanya memang tidak disebut tapi para ulama menjelaskan ayat yang ke-129 itu merujuk pada khataman nabiyin Muhammad SAW keturunan dari Ibrahim yang dimunajakkan melalui jalur Ismail apakah ini bisa menjadi teladan bagi kehidupan kita? tergantung kita mau atau tidak mau punya kontribusi atau tidak atau kesalahan itu hanya untuk pribadi kita tidak berpikir masa depan tidak berpikir generasi yang muncul di masa depan semua tergantung pada lisan kita sendiri kebanyakan kita kekeliruan kita kekhilafan kita kesalahan itu hanya untuk kita pribadi selamat menikmati